Udah lama dia deh, udah lama dia, mantap pokoknya. Nah, petua ini dimulai dari pertanyaan yang sangat mendasar, seperti itu Freemasonry. Kita mudah memang mendefinisikan secara sederhana ya. Tapi mari kita lihat dulu beberapa gambaran berikut. Bahwa yang pertama adalah Freemasonry itu didirikan di Inggris tahun 1717. Penggabungan empat loji atau lodge menjadi satu loji agung, atau Grand Lodge. Freemasonry ini menyebar ke Eropa Daratan, terutama ke Perancis pada 1720-an. Nah, di Belanda didirikan loji agung Netherlands 1756 sebagai awal terbentuknya Freemasonry di wilayah Belanda. Jadi, Freemasonry yang ada di Indonesia atau di Hindia Belanda itu karena kita masih terkooptasi oleh kolonialisme, itu berhubungan dengan masuknya Freemasonry ke Belanda tahun 1756. Nah, penggabungan Freemasonry itu sampai ke Hindia Belanda itu secara formal dalam bentuk loji itu tahun 1767 dan 1769. Dengan didirikannya loji Lafidele, San Serite, kemudian Lafertius di Batavia, terus sekarang di Jakarta ya gitu. Nah, kemudian setelah beberapa tahun berlalu, loji agung Netherlands mencatat jumlah loji di Hindia Belanda itu keemasannya mencapai 25 loji dan 1.500 anggota berkumpulan, baik itu orang Belanda maupun orang Bumi Putra. Nah, kita bisa lihat di salah satu foto yang ada di sini, foto grup gitu ya, ada orang-orang Eropa, orang Belanda dan juga orang Indonesia. Leiden van de Freemasonry, mereka adalah anggota-anggota dari Freemasonry, organisasi rahasia ini. Nah, mereka sedang berada di bawah, di belakang meja ya gitu ya, dalam sebuah acara. Jadi, saya ingat kata-kata tefal situ ya, tefal, itu kan meja ya. Tapi saya ingat, jadi bukunya ini apa, Fadli Rahman ya, Re-stefal budaya kuliner di Indonesia pada masa kolonial, sebuah budaya kulturasi di mana Bumi Putra berbaur dengan budaya Eropa. Nah, kita bisa lihat, ini saya bisa zoom di sini ya, bahwa dalam konteks ini kita bisa melihat ya, ada bukan hanya, oh ya, bukan hanya orang-orang Belanda ya, tapi juga ada beberapa orang Peribumi yang kemudian mulai masuk. Tapi Peribumi ini mulai masuk bukan ketika 1767, Peribumi ini masuk itu tepat setelah Perang Diponogoro berakhir. Jadi, Perang Diponogoro berakhir, dan kemudian saya pikir Belanda mulai khawatir dengan adanya perlawanan-perlawanan gitu ya, dan jika memang Bumi Putra ini tidak dikendalikan, dan jika semua Bumi Putra ini bersatu, sehingga mulailah adanya Bumi Putra itu direkrut dalam organisasi Freemasonry. Oke. Kemudian, nah, kemudian ini berikut tempat untuk mereka ber, apa namanya, beraktifitas ya, atau berkegiatan, atau melakukan ritual-ritual. Jadi, disini menyampaikan beberapa paparan, yaitu tempat-tempat yang sudah menjadi, apa ya, dulunya menjadi loji, atau loji dalam bahasa Inggrisnya, atau dalam bahasa Belanda. Nah, di Indonesia ini ada beberapa kota yang dihampiri, sebenarnya cukup banyak kota yang dihampiri. Di antaranya adalah, ada yang ini ada, La Constance at Videlet, itu di Semarang, Kemudian ada Florentra Lok, di Stere Inet Austin, di Batavia. Kemudian, Lokel Senian, di Bandung, di Surabaya, ada juga di Malang, kemudian ada juga Lokel yang berada di Batavia juga. Sebetulnya ada tempat-tempat lain, seperti Excelsior, kemudian, nanti di ujung kita akan lihat, bagaimana di Tarsunda juga ini ada. Tapi saya mencantumkan, salah satu, yang dibicarakan dengan wakil-wakil cabang, pada 10-11 Mei, 19-11, di Kedung Lok Mataram, Yogyakarta. Kita bisa lihat bagaimana Budi Gotomo melakukan aktivitasnya, salah satunya, dengan meninjam sebuah loja milik Freemasonry, di Yogyakarta. Nah, ini mereka sedang berkumpul, membicarakan tentang Regents Cup, di anggota-anggota di Regents Cup itu, mereka harus bilang, harus ada dominasi pribumi, dan sebagainya. Tapi intinya, bukan hanya milik Freemasonry, ini juga digunakan oleh organisasi-organisasi lain, untuk berkegiatan. Nah, kemudian, di Tatar Sunda ini, juga ada wilayah-wilayah yang menjadi, apa ya, pusat, gitu ya, tadi bilang, pusat kegiatan Freemasonry di Bandung. Diatanya adalah, Lokul Sindian di Bandung, tadi sudah disebutkan, ini ada beberapa foto yang sama, kemudian, nah ini adalah salah satu, bagian, di dalam ruangan, Lokul Sindian, di mana di sini, terdapat banyak orang Eropa, para Freemason, dan juga di sini, terdapat, Freemasonry yang dari kalangan, Bumi Putra, ya. Gitu. Jadi, intinya adalah, Freemasonry itu betul-betul ada, dia dari Inggris, kemudian menyebar ke Eropa Daratan, setelah itu, menyebar ke Belanda, ke 17, kemudian, belasan tahun kemudian, menyebar ke Batavia, orang Eropa Daratan, dan orang-orang Dung itu, mulai ada yang diajak masuk, itu tahun tahun kemesti, menerpuluhannya, gitu. Nah, Freemasonry ini, berasal dari, kata, Freemasonry, dan Mason, gitu, kata dasarnya, free itu artinya adalah bebas, merdeka, tidak terikat, kalau misalnya kita merujuk pada, sebuah cara yang dilakukan, di, televisi, atau channel di Belanda, free ini, terkaitannya dengan, Freedanken, atau free thinking, atau kebebasan berpikir, gitu, sehingga, liberalisasi, kebebasan berpikir, termasuk kebebasan berpikir, terhadap, agama, kemudian mereka, banyak yang melawan dogma-dogma agama, gitu, itu banyak dilakukan oleh para Freemason, nah, kata yang kedua adalah Mason, Mason itu, berasal dari kata, tukang batu, atau pembangun, nah, kemudian Masonry itu adalah, batu-bata, atau potongan batu, untuk membangun, juga merupakan, kata untuk, menunjukkan, keterampilan membangun, nah Masonry ini, jadi, Freemason itu, kalau dalam organisasi Freemason, dianggap, sebuah batu, kasar, gitu, ketika mereka masuk, dan ketika mereka masuk menjadi anggota Freemason, semakin dalam mereka, semakin taat kepada nilai-nilai Freemasonan, begitu, mereka, seolah batu yang terus diasah, gitu ya, diperhalus, sampai mereka menjadi batu kotak, dan batu kotak ini, harus bekerjasama antara batu kotak satu, dengan batu kotak lainnya, untuk membangun sebuah gedung yang besar, yaitu Haikal Sulaiman, nah Haikal Sulaiman ini menjadi, apa ya, semacam legenda, gitu ya, bahwa Freemasonry, semacam simbol, bahwa Freemasonry itu, tujuannya adalah membangun Haikal Sulaiman, dan setiap Freemason itu harus, berperan, sebagai batu, yang dapat, membantu, urusan-urusan Freemasonry, dalam mencapai tujuan, akhirnya, oke, kemudian Freemasonry ini adalah, organisasi ya, jadi kalau misalnya, organisasinya itu disebut Freemasonry, kemudian Freemason, itu adalah anggotanya, nah Freemason ini disebut juga, Mason, sama ya, antara Freemason dan Freemason, itu adalah anggota dari, perkumpulan Freemasonry ini, perkumpulan rahasia Freemasonry, kemudian Masonic, itu menunjukkan, kata sifat, untuk hal-hal yang berbau, berbau-bau, Freemasonry, nah gitu, oke, nah, di sebelah kanan, kita bisa lihat, bahwa, ada satu, kaitan, tentang, dari buku, Geden Book, Van der Freemasonry, in Netherlands, Oce Indie, isinya itu adalah, kita bisa lihat ya, ada beberapa, ini mengenalkan, brosur ini mengenalkan, tentang Freemasonry, ada beberapa hal yang dikenalkan, dalam berbagai bahasa, bahasa Latin, bahasa, Melayu, Freemasonry itu apa tujuannya, bahasa Jawa ya, mengungguhkan, diharani Masonry, Hikiwoko, dan seterusnya, ada bahasa Jerman, ada bahasa Spanyol, ada bahasa Prancis, ada bahasa Cina, artinya, bahwa Freemasonry ini, mulai merambah, ke seluruh wilayah dunia, dan dia mulai melakukan propaganda, untuk mengajak, setiap orang, dari berbagai bangsa, untuk mengikutinya, nah ini adalah, gambar juga, beberapa aktivitas, Freemasonry ya, kita bisa lihat, ini ada kumpulan, di lokes, Sivanhead Austin, di Batavia, oh ini ratusan orang ya, ini ada orang Indonesia juga sih, tapi tidak mendominasi gitu ya, kemudian, ada, Kongres, Theosophist Law, ini memang, bukan bagian langsung dari Freemason, tapi sering dihubungkan dengan Freemason ya, karena beberapa, penulis Theosophie, juga menulis, buku-buku yang menghubungkan, Theosophie dengan Freemason, meskipun itu, mereka anggap berbeda gitu, tapi ada hubungan yang arat, atau terkait, terikat, meskipun tidak secara, sama-sama struktur, kemudian ada, Freemasonry di Medan ini, nah ini, lihat ya, tapi, lihat juga bahwa, di sini juga ada orang yang, bukan orang Belanda ya, nah, jadi, mulailah, pada, paru, ke-2 abad, 19-19 itu, orang-orang, bumi putra, kepada dia, kalau saya, waktunya berapa lama lagi ya, soalnya ini mau dipercepatkan, oke, kemudian, jadi Freemasonry adalah, perkumpulan rahasia, organisasi internasional, berasal, berapa, 5 menit lagi ya, silahkan, oh iya, siap, oke, Freemasonry kita lewat ini ya, tujuannya, dan sebagainya, mereka, tapi mereka punya tanda-tanda rahasia, punya kata sandi tersentuh, tersentuh atau password, dan kemudian sampai cara menjambat tangan, dan seterusnya, mereka pun memiliki kepercayaan, dan praktek-praktek, dari para Freemasonry, ini adalah beberapa simbol, koin, tentang pembangunan, dan kemudian tentang perkakas-perkakas, yang digunakan, baik dalam loji, maupun dalam kehidupan di luar mereka, gitu, nah ini adalah beberapa peninggalan, koin dari, loko, di Batavia, dan kemudian juga ada, loko yang di Surabaya, begitu, saya temukan ini karena di Perpusnas ada, loko mennya, nah ini adalah beberapa simbol, yang mungkin ada di, berbagai hal ya, baik itu di loko, maupun di kehidupan kehidupan, di luar dari kehidupan masal, oke, kemudian ada juga, kondisi-kondisi di dalam, ruangan loko, kemudian ada perkumpulan, ada juga benteng, eh sorry, benteng, tihang-tihang ya, yang ini menunjukkan, bangunan loko, yang memiliki makna, dan sebuah tertentu, di Reformation, Nah ini Haikat Suleiman yang tadi disebutkan, kemudian, kita bisa lihat ini uniknya, Reformation itu, apa ya, mereka mencanangkan, eh, sebuah, eh, skenario, skenario ruangan, desain ruangan, tapi itu diterapkan di berbagai, itu yang, eh, saya cukup menarik juga ya, dari Reformation, nah kemudian, Reformation ini juga ada berbagai kegiatan, dan juga ada, kita bisa lihat, catatan-catatan yang ditulis oleh Reformation itu, sangat, bagus ya saya pikir, karena dia itu setiap tahun mencatat, jadi saya juga menantang ya, organisasi-organisasi Islam, organisasi-organisasi relawan, atau misalkan sejarah, atau apapun, untuk menuliskan kisahnya, gitu, dalam satu tahun, nah Reformation ini selalu menuliskan, kisahnya dalam indis masonik, dan schrift, majalah tahunan masonik, begitu, setiap tahun, mereka melaporkan bahkan, supaya aktivitas-aktivitas terkecil, siapa yang ikut, isinya apa, materinya apa, dan seterusnya, ini beberapa cara, dan, saya menyebat tangan, di secara-secara hasil, dan semua-semua yang digunakan, nah, kemudian, ada tingkatan anggota, nah, tapi, saya ingin sampaikan ini, bahwa, Reformation ini mulai masuk, dalam, pusaran, dari tribumi itu, melalui, kurbu adiningrat, yang mulai menyusun namanya, for lopi, programa, der komisi, der masonik, di indonesia, dan inlansia, askapai, jadi, mereka ini membuat propaganda, yang terdiri dari, program, yang pertama menyebarkan tulisan-tulisan, tentang freemason, tapi dihubungkan dengan konteks, keindonesiaan, atau kejawaan, kemudian membangun kontak, dengan logi-logi terdekat, kita bisa lihat, mereka banyak melakukan, verhadiri, ini adalah contoh tulisan-tulisan, di koran-koran, mereka juga mengadakan, survei dan undangan, kepada Bumi Putra terkemuka, sehingga kita bisa lihat, mereka banyak melakukan, kegiatan dengan orang-orang terkemuka, kemudian mereka, memfasilitasi, beasiswa dan pendidikan, sehingga mereka, memiliki sekolah, for the school, dan lain-lain-lain, kemudian, ada pendidikan dan beasiswa, nah, izin, ini adalah, beberapa freemason, Bumi Putra, yang sudah, setidaknya ada 19 orang, yang saya, coba, untuk pertahankan, nah, kita kemudian melihat, ada beberapa, pertantangan mereka, terhadap agama ya, seperti misalnya, mengingat syarikat Islam, menyebut syarikat Islam, yang gerakan sementara, di haji, sampai dengan orang-orang bodoh, ditulis oleh kentu wijoyo, kemudian, mereka juga mengatakan, SIO orang rendahan, kemudian, mengatakan bahwa, itu sebetulnya, kurang cocok dengan orang jawa, dan seterusnya, nah, mereka mulai kelihatan nih, freemason aslinya, gitu, tapi yang menarik, di antara, mungkin, persikolonialisasi nanti, Mas, itu ya, satu lagi, yang saya akan menambahkan, nah, saya ingin menarik, bahwa, freemason ini, pertama, menembus intelektual Jawa dulu, mempromosikan, kesetaraan sesama, dalam kondisi kolonial, saat itu, tidak dijajah, sangat menggiurkan, kesetaraan itu, bagi orang-orang Jawa, jaman dulu, sehingga, mereka bilang gini, bahwa manusia itu, kehidupan moral, bukan oleh status sosial, dan kondisi keuangan, poin sebetulnya, sangat menjengkir, balikan, kondisi kolonial, sehingga banyak, kemudian, yang tertarik, dan kemudian, peribumi, mengikuti, doktrin-doktrin, Mas, Soni, nah, saya ingin menutup, di sini, sebagai komantik, dari diskusi ini, ya, jadi, di Tatar Sunda, saya mungkin, dengan beberapa tim, sudah melakukan, riset di sini, dan kemudian, mengambil, beberapa, yang hal, yang sudah dipublikasikan, gitu, yang pertama, saya publikasikan, tentang, Peran Freemasonry, Sejarah Freemasonry di Karawang, itu ditulis dalam, sebuah jurnal, di Universitas Singapura, Mangsa Karawang, itu ada tentang, Kering Karawang, kemudian, saya juga menulis, tentang ini, dari, WIN, Bupati Cirebon, ada Kering Cirebon, Kering itu, di bawah, loku, gitu ya, level, dari organisasinya, karena jumlahnya, tidak begitu banyak, tapi, Bupati Cirebon, itu, merupakan salah satu, anggota Freemason juga, dan kemudian, ada, ini diterbitkan di jurnal Agastia, di bagian Rimadiun, kemudian, Raden Somanah, ini Wadana Tasik Malaya, juga, merupakan seorang, Freemasonry, dan, Bupati Bandung, era, Wiranata Kusuma, ini, seorang Bupati, yang menjadi, Freemasonry juga, begitu, ada juga, peran Freemasonry, dan, lokenya di, Buitensok, itu, atau di Bogor, titik balik, bahwa, ternyata, apa-apa yang direcanakan, oleh Freemasonry itu, tidak selalu, berhasil, begitu, jadi, setelah, di, S3 ini, saya menemukan, riset, yang menarik, begitu, bahwa, Wiranata Kusuma, justru, tidak menjadi, antipati terhadap, agama Islam, gitu, tapi, kalau ini, justru, menerjemahkan, biografi, Nabi Muhammad, dari bahasa, Arab, gitu, dalam bahasa Belanda, dan, kemudian, juga dalam bahasa Indonesia, membuat, riwayat kanjeng Nabi Muhammad, kemudian, beliau ini, bahkan, sampai, membuat, pupuh-pupuh, ya, ada pupuh Sinom, ada pupuh Asmarandana, ada pupuh Kinanti, kemarin, saya coba, nyanyi, pupuh, ya, dengan lirik, tarih, Nabi Muhammad, yang ditulis, salah satu, ini, keren sekali, sehingga, saya pikir, tidak perlu, begitu, bahwa, kalau, Pak Freemasonry itu, kader-kadernya menjadi seorang yang, berpikiran bebas, dan, melawan dogma-dogma agama, gitu, sebaliknya, bagi beberapa orang, Freemasonry, khususnya di Tatar Sunda, justru ada mereka yang, mereka tetap pada keislamannya, dan juga, jangan lupa bahwa, organisasi, bagi orang-orang, di Tatar Sunda, elit saat itu, itu, tidak hanya satu organisasi, Freemason, Freemason saja, kalau sekarang, misalnya Muhammadiyah, Muhammadiyah saja, atau yang lain saja, satu orang itu bisa, bergabung dalam, lima atau enam perkumpulan, gitu, jadi, apakah memang betul-betul, internalisasi nilai-nilai Freemason, itu perlu penelitian lebih dalam, tapi, saya pikir yang menarik adalah, Wiranato Kusuma, dengan Raden Raya Surya Mihar, Jabubati Karawang, ini bahkan pernah membuat, tafsir sulat Al-Baqoro, memang perlu kajian, tafsir ya, di sisi ilmu tafsir, untuk mengkaji bagaimana ini, tapi, hal yang menarik adalah, bahwa, mereka ternyata tidak meninggalkan, atau tidak menanggalkan, nilai-nilai keislamannya, sebaliknya, mereka mempromosikan nilai-nilai islam, di dalam wajib juga, gitu, sementara, itu, terima kasih, atas, waktunya, mohon maaf, jika, lebih ya, baik, terima kasih, Kang Faisal, atas, diskusi awalnya ya, penyampaian materi awal, insya Allah hari ini kita, akan lanjut, generasen sumber kedua, kepada Kang Ishan Kamaludin, dia sudah siap ya, Kang Ishan, nanti insya Allah akan, dipasang screen, dibantu juga, oleh, teman-teman, nah, Kang Ishan sudah bergabung, terdengar suaranya, terdengar, ya, baik, terima kasih, insya Allah, hari ini kita, akan lanjut, ke malam ini, ada Kang Ishan Kamaludin, beliau ada seorang, pegis, sudah bergabung Indonesia, saat ini, sedang, di, di, S2 Universitas Gejah Mada, dan beliau, sponsor di bidang, studi agama, studi agama, dan sosiologi ya, Kang ya, jurusannya di, apa Kang di UGM-nya? Agama dan Lintas Budaya, ya, agama dan Lintas Budaya ya, nanti kita akan berbagi, hasil riset beliau, kepada Kang Ishan, kami persilahkan, untuk berhubungi malam ini, mohon maaf, apakah bisa dibantu, untuk slide-nya? baik Kang, baik Kang, nanti saya di, oke, selamat malam, rekan-rekan semua, salam sejahtera, bagi kita semua, kali ini, saya Ishan Kamaludin, dari, CRCS UGM, akan membahas, tentang, ada sedikit perubahan, yang saya ajukan, kepada Panitia, yaitu, tentang, terkait judul, yang membahas, tentang neokolonialisme, dan, kondisi, terkini, dari, masyarakat, masyarakat adat, Kang Tatang, bagaimana, slide-nya? Mohon maaf, sebelumnya, karena, laptop saya, agak bermasalah, jadi, menggunakan, jadi, saya sudah minta, kepada Panitia, untuk, memutar, slide-nya, namun, sambil menunggu, mungkin, kita akan membahas, dulu, tentang, terkait, dengan timeline, yang ada, di, di, sejarah, terkait, dengan, bagaimana, neokolonialisme, ini, hadir, dan, sampai saat ini, dapat, mengerus, para masyarakat adat, di sekitar, tanah, Sunda, atau, di Tatar Sunda. Yang pertama, adalah, kita, kembali lagi, mengingat, bahwa, ketika, awal mula, VOC datang, terus, awal mula, para penjajah datang, itu, mereka, memiliki, tiga, slogan, yaitu, gold, glory, dan gospel, dan, saat ini, saya akan fokus, kepada gospel-nya, atau, bagaimana, bagaimana, penyebaran, paham keagamaan, yang ada di, antara, para penjajah, itu, lalu, pada akhirnya, di, apa namanya itu, di, dicoba untuk disebarkan, kepada, masyarakat pribumi. Lalu, bagaimana gospel ini, sebenarnya, hadir, di masyarakat pribumi, karena, masyarakat pribumi ini kan, biasanya, masyarakat yang memiliki, kepercayaan, kepercayaan, adat leluhur, namun, para penjajah, mencoba untuk memasukkan, dan memaksakan, paradigma agama dunia, maksud paradigma agama dunia ini, mereka harus memiliki, kepercayaan, praktek, kepercayaan yang sistematis, dalam artian bahwa, ketika adanya, sholat, berarti sholat itu, harus sistematis, dari mulai, takbiratul ikhram, sampai ke, salam, kalau kita misalnya, ingin berdoa, kebaktian, itu harus, dari mulai, datang, sampai pulangnya, itu juga harus memiliki, syarat-syarat tertentu, lalu yang kedua adalah, mereka harus memiliki, institusi formal, institusi keagaman formal, dalam artian, kalau dulu, ini kan, ada zaman keholifahan, sampai sekarang, ada zaman paus, lalu, kalau di Indonesia sendiri, sekarang ada, lembaga MUI, misalnya, nah, paradigma agama dunia ini, pada akhirnya, mencoba untuk dipaksakan, kepada masyarakat, adat, khususnya, di Sunda Wiwitan, yang pada akhirnya, Sunda Wiwitan sendiri, mulai, kehilangan, jati dirinya, karena mereka pun, pada akhirnya itu, jadi, gelagapan, sebenarnya, saya tidak memasuki, atau tidak, tidak punya, kriteria, yang disyaratkan, oleh paradigma, agama dunia tersebut, yang pada akhirnya itu, jadi, mereka itu, saya harus bagaimana, atau, bahkan mereka, akhirnya, pada, pada zaman modern, 1970-an itu, di zaman Soeharto, mereka harus memiliki, harus masuk ke dalam, salah satu agama, yang diakui oleh negara, yaitu, lima agama, yang pertama, selain Konghucu, karena Konghucu kan di, jamannya Gusdur, nah, pada akhirnya, kepercayaan paradigma, agama dunia ini, akhirnya itu, mencoba memaksakan, kembali, bagaimana, suatu kepercayaan, harus menjadi, suatu peribadatan, dalam artian, bahwa, percaya, tidak cukup, kalau tidak ada, ibadah, yang terlihat, oleh masyarakat, dan ibadah tersebut, harus dilakukan, secara teratur, dan juga, ada, sistematisasinya, sampai, akhirnya, ibadah tersebut, bisa dilakukan, dan bisa disebarkan, kepada masyarakat yang lain, nah, ketika, ada kepercayaan, bahwa, kepercayaan, harus menjadi, suatu, peribadatan, maka, otomatis, Tuhan menjadi, suatu objek, dalam artian, bahwa, untuk menyembah Tuhan, kita harus, menjadi, suatu pribadi, yang, A, B, C, D, E, F, G, dalam artian, bahwa, kriteria-kriteria tersebut, harus, harus, harus bisa kita, penuhi, agar, kita bisa dianggap, sebagai umat Tuhan, gitu, dan juga, institusi, institusi formal, dalam peribadatan, juga harus ada, dalam artian, bahwa, kalau di dalam Islam, mungkin, harus ada sanadnya, atau harus ada, harus ada, riwayatnya, bagaimana, suatu ibadah itu, menjadi, suatu ibadah yang sah, di, di, untuk dilakukan oleh umat Islam sendiri, lalu, akibatnya sendiri, ketika, ibadah itu, kepercayaan, harus dipaksakan, menjadi suatu ibadah, akibatnya adalah, isolasi, sektu, atau, kepercayaan adat itu sendiri, karena, kepercayaan adat, itu biasanya, lebih merujuk kepada, menjaga, hutan, menjaga lingkungan, karena, adanya dualitas, nilai, di dalam, lingkungan, dan manusia, jadi, manusia, dan lingkungan, adalah, subjek, yang harus, sama-sama, saling mendukung, namun, ketika, hal ini, tidak, dilembagakan, dan tidak, di, tidak di, ibadahkan, maka, disitu, akan terjadi, isolasi, kepada, masyarakat adat, yang pada akhirnya, masyarakat adat ini, dianggap, sebagai masyarakat, yang tertinggal, dan masyarakat adat ini, yang pada akhirnya juga, akan, mengalami diskriminasi, tahun 1970, Soeharto, mengeluarkan, satu aturan, bahwa, seluruh masyarakat, harus mengikuti, salah satu, dari lima, agama, yang ada di dalam pemerintah, dan yang diakui oleh pemerintah, otomatis, masyarakat Anda, sudah wibitan, masyarakat, marapu, yang ada di Sumba, itu akhirnya, harus ikut ke, kalau enggak Islam, ya, Kristen, gitu, dan itu, menjadi suatu, masalah, di masyarakat adat itu sendiri, ketika misalnya, masalah tersebut, terjadi, timbulah pertanyaan, apakah agama, memiliki, suatu standar tertentu, yang akhirnya harus, dipaksakan, untuk hadir, di dalam masyarakat, nah, ketika hal tersebut, misalnya, ada, standar itu ada, berarti, akan menimbulkan, berbagai akibat-akibat, sosial, seperti, klaim, absolut, kebenaran, bahwa, kebenaran yang ada, di dalam agama saya, itu adalah kebenaran mutlak, yang harus, diakui oleh, orang lain, maka, timbulah islamisasi, kristenisasi, lalu, timbulah misalnya, budanisasi, itu karena, masyarakat, paradigma, agama, dunia tersebut, mempercayai bahwa, agama mereka, sudah memenuhi, standar-standar tertentu, yang pada akhirnya itu, harus, disiarkan, atau harus, disebarkan kepada, masyarakat yang lain, ketika mereka, memiliki, klaim tersebut, akhirnya, mereka memiliki, prototipe, untuk menyalahkan, masyarakat yang lain, khususnya, masyarakat adat, jadi, pada, ketika mereka, menyalahkan, masyarakat, yang lain, atau agama yang lain, timbullah, hierarki agama, di, kita sendiri tahu bahwa, ada, ada, stigmatisasi agama, bahwa, ada agama samawi, ada agama ardi, dan agama, agama, animisme, dan dinamisme, atau, ada agama heaven, ada agama, dan, primitive, jadi, ketika kita, percaya bahwa, agama kita, adalah agama yang paling benar, dan harus, dipaksakan, permasalahan kita adalah, di masyarakat ini, adalah, memaksakan, kebenaran, yang kita percayai, jadi, saya tidak, tidak, meminta, teman-teman, atau rekan-rekan semua, untuk menjadi keluarga, misalnya, menganggap bahwa, agama, semua agama benar, tidak, tapi dalam artian, bahwa, agama memiliki, porsinya masing-masing, dan pasti, dipercayai oleh, umatnya masing-masing, sebagai, agama yang paling benar, makanya, mereka mengikuti, namun, ketika mereka, ketika kita, memaksakan, kepercayaan kita, kepada, agama lain, timbulah, hirarki tersebut, yang akhirnya, membuat, atau, menganggap, bahwa, agama yang lain, lebih rendah, kalaupun, misalnya, agama tersebut, sudah diakui, namun, ketika, agama tersebut, tidak diakui, seperti, kepercayaan, adat Sunda Wiwitan, atau, misalnya, marapu, penghayat kepercayaan, itu, pada akhirnya, kita menganggap, bahwa, mereka itu adalah, agama-agama primitif, dan agama-agama, jahiliah, yang harus, segera, disadarkan, lalu, pada akhirnya, ketika kita, menganggap, hal tersebut, harus dilakukan, maka, human as subject, and belief as object, dalam artian, bahwa, kepercayaan, bisa diotak-atik, maka kita, sebagai manusia, itu adalah orang, yang bisa mengotak-atik, kepercayaan, di, yang dimiliki oleh, orang lain, kalau kita sendiri, memiliki kekuasaan, nah, ketika hal tersebut, terjadi, maka, hadirlah, politisasi agama, maka di sini, kita nyambung lagi, kepada, kepada judul, yang saya ambil, adalah, neokolonialisme, kita mencoba, untuk, memaksakan, kepercayaan kita, lalu, pada akhirnya, menggerus, kepercayaan, dan juga, mengkolonialisasi, kepercayaan, orang lain, sehingga, kita mencoba, menggunakan, berbagai sumber daya, yang kita miliki, seperti, agama, terus, misalnya, mayoritas, misalnya, muslim di sini, lalu kita, orang, berarti, menteri, keagamaan, harus dari, muslim, nah, muslimnya sendiri, ternyata, ada golongan-golongan, tertentu, berarti, harus dari golongan tersebut, nah, disitulah politisasi agama itu, hadir, yang pada akhirnya, ketika politisasi agama itu, hadir, menurut Greg Johnson, itu, dalam prakteknya, indigenous religion, atau seperti, Sunda Wiwitan, dan juga, masyarakat adat Merapu, itu, dianggap sebagai sisa, agama sisa, atau kepercayaan sisa, ketika mereka tidak masuk dalam kategori-kategori, yang sudah dimiliki, atau, di, standarkan oleh, paradigma agama dunia, teman-teman bisa lihat, dari, kasusnya Merapu, jadi, di Sumba, Sumba Timur, masyarakat adat Merapu, itu, memiliki, memiliki, konflik, dengan, perusahaan-perusahaan besar, karena, tempat, ibadahnya, masyarakat Merapu, itu, akhirnya, di, dihalangi, oleh, bangunan-bangunan, yang, sengaja dibuat, agar, tanah-tanah adat, atau, tanah-tanah, kramat, yang dimiliki oleh, masyarakat adat, ini, akhirnya, tidak bisa berfungsi dengan baik, ketika tidak berfungsi dengan baik, maka, pada akhirnya, akan dijual, itu juga terjadi, di Sunda Wiwitan, ketika di Kuningan, tahun lalu, itu, Sunda Wiwitan, membuat, satu, satu, makam, jadi, wilayah makam, dan, itu, disegel oleh pemerintah, karena, dianggap, sebagai, potensi, bagi, masyarakat, yang lain, agar, melakukan, suatu, pemujaan-pemujaan, itu, ada, beritanya, di BBC, ketika Juni, tahun 2020, nah, jadi, kembali lagi kepada judul, ketika stigma, paradigma, agama, dunia, masih kita, miliki, dan kita, coba untuk, paksakan kepada, masyarakat, masyarakat yang lain, apalagi, masyarakat, adat, seperti Sunda Wiwitan, yang ada di Tatar Sunda, pada akhirnya, kita, kita menjadi, pelaku, atau, aktor, dari, neokolonialisme, yang dilakukan, di, masyarakat, Indonesia, yang pada akhirnya, kita mencoba, menggerus, kepercayaan-kepercayaan, orang-orang tertentu, lalu, akhirnya, kita pun, mencoba, untuk menguasai, sumber daya-sumber daya, yang mereka miliki, misalnya, sumber daya, kepercayaan, yang akhirnya, harus diganti, dengan kepercayaan, Islam, atau kepercayaan Kristen, kepercayaan Buddha, atau kepercayaan agama dunia, yang lainnya, yang, akhirnya, membuat, jati diri, bangsa ini, sebagai bangsa, binatka tunggal Ika ini, hilang, atau minimal berkurang, karena memang, egoisme-egoisme, yang hadir, di dalam, stigma, atau standar, keagamaan, yang dimiliki, oleh masyarakat kita, ini harus kita akui, masih, besar, dalam artian, bahwa, konflik-konflik keagamaan, itu masih hadir, bahkan, ketika, virus corona ini, hadir, atau ada, masih banyak, bom bunuh diri, di timur tengah, kalau kita misalnya, mengambil, kita keluar dulu, ke luar negeri, misalnya, ambil contoh, di timur tengah, itu berarti, absolute truth claim, yang ada, di masyarakat kita, itu, masih hadir, meskipun, saat ini, kita menghadapi, masalah kemanusiaan, dan masalah kesehatan, nah, oleh karena itu, tema, neokolonialisme, dan, neokolonialisme, di Tatar Sunda, dan, kondisi, saat ini, yang dialami, oleh masyarakat adat, ini, bisa menjadi, salah satu perhatian kita, sebagai, sesama manusia, dan sebagai, sesama penduduk, Indonesia, ketika kita melihat, bahwa, masyarakat adat, pada kehidupan normalnya, sudah sulit, untuk mendapatkan, penghasilan, atau, sudah sulit, untuk melestarikan, kebudayaan mereka, dan, sekarang, ditambah dengan, keadaan, virus corona, yang, salah satunya adalah, masyarakat badui, mereka pun, salah satu, masyarakat buhun, atau, masyarakat, leluhur, yang mempercayai, keagamaan leluhur, atau, Sunda Wewitan juga, mereka pun, diisolasi dari awal, coba bayangkan, teman-teman, dalam artian, bahwa, banyak, masyarakat adat, badui dulu, itu, mereka menjual, madu asli, dengan berjalan kaki, ketika mereka, saat ini, diisolasi, oleh, oleh, kegiatan, luar, gitu, mereka pun, berarti, tidak bisa, mendapatkan, penghasilan tambahan, otomatis, berarti, salah satu, penghidupan mereka, itu, berkurang, dan saat ini, masalah ekonomi, bukan hanya, sekedar, masalah yang mereka hadapi, namun juga, masalah penjajahan wilayah, masalah, stigmatisasi, dari agama lain, itu, masih menjadi, masalah penting, yang mereka hadapi, sampai akhirnya, mereka, seperti, masyarakat, yang ada di, luar, itu, harus pindah agama, atau ketika mereka, ingin menikah, dengan orang lain, mereka harus, dipaksakan, untuk mengikuti, aturan-aturan, dari agama lain, agar bisa diakui, oleh negara, dan juga, oleh masyarakat yang lain, mungkin, demikian, materi, yang bisa saya, saya sampaikan, sebagai pemantik, mungkin, jika ada, kritik, atau saran, silahkan, disampaikan, di sesi tanya jawab, yang akan, dipimpin oleh, moderator, terima kasih. Baik, terima kasih, narasumber 2, atas, pemaparannya, tadi, untuk PPT-nya, berhubung ada, dari tim operator, yang lain, sedang merekam, jadi, mohon maaf, belum bisa ditampilkan, tapi sudah share, di group ya, PPT-nya ada 5 slide, tidak terlalu banyak, insya Allah, ini kita akan, lanjut, kepada teman-teman, silahkan, siapkan pertanyaannya, bisa juga langsung, di chat, bagi yang mau di chat, kenalkan nama, dan, dari mana, kemudian, silahkan, yang pihak chat, ada pun yang pihak suara, kami berikan kesempatan, tiga orang, silahkan, tinggal buka aja, mute-nya, sebutkan nama, dari komunitas mana, tadi, dari Kang Faisal, membahas tentang konsep, di priman sonrinya, ya, ada pun dari Kang Ishan, karena beliau fokus, di masyarakat adat, itu membahas tentang, kolonial, neokolonialisme, di masyarakat adat, gitu ya, pada masyarakat adat, nah, menarik tadi, pembahasan, berkaitan dengan, Freeman Sonri, khususnya, jejak-jejaknya ya, di, khususnya di kota-kota, di Tatar Sunda, gitu, banyak, tadi sudah dijelaskan, oleh Kang Faisal Arifin, kemudian, jurnal-jurnalnya, Kang Faisal, banyak juga, ada di Google Scholar, nanti, coba panitia akan kirim, kemudian Kang Ishan juga, membahas tentang, masyarakat adat ya, menarik tadi, dibahas, khususnya di Tatar Sunda ini, banyak masyarakat adat, baik di Banten, kemudian di Sukabumi juga ada, di Tasik, di Garut, dan beberapa daerah lainnya, nanti kita akan bahas, ya, berkaitan dengan, dunia di masyarakat adat ini, silahkan, bagi teman-teman yang mau, bertanya, yang mau piasa suara, silahkan di, buka, mute-nya, nanti saya persilahkan, kemudian nanti saya persilahkan, yang lain, silahkan bisa di, ini ya, bisa di, chat, jika belum ada yang, mau membuka, mute-nya, piasa suara, ada teman-teman, silahkan, yang mau piasa suara, nanti kita di sini, berdiskusi ya, ada, saya izin bertanya, boleh, siapkan, Kang Adin dari mana, ya, terima kasih, atas kesempatan, untuk bertanya-nya, saya Adin Munadiyah, dari, SMA 2 Cimahi, saya dari Cimahi, boleh bertanya, mengenai, Frimason tadi ya, pertanyaan saya, bagaimana, nasib, anggota, Frimason ini, ketika, pendudukan Jepang gitu, mengingat, para, orang-orang Belanda itu, dikirim ke, kem interniran gitu, nah, termasuk, di Bandung, di Bandung, Cimahi juga, itu kan, ada ya, beberapa, kem interniran gitu, nah, apakah, terus, jadi, tadi juga, di Bandung, ada beberapa, loji-loji, Frimason, nah, apakah, nasib, para, anggota, Frimason ini juga, mereka, dikirim ke, kem interniran gitu, pada masa, pendudukan Jepang, terutama, yang, anggota, Frimason, Belandanya gitu, mungkin, itu pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih, Kang Adin, atas pertanyaannya, yang menarik ya, tentang, bagaimana, nasib, anggota, Frimason, pada masa, pendudukan Jepang, sebagaimana, yang sudah di-share, di Instagram, sedang-sedang Indonesia, ada beberapa, jejak ya, Frimason ini, yang ada di Bandung, khususnya, kemudian, nasibnya, ketika, masa, pemerintahan Jepang, namun, untuk, lebih detail lagi, silahkan, saya berikan kesempatan, kepada Kang Faisal Arifin, mungkin, untuk menjawab, pertanyaan dari, Kang Adin ini, kepada Kang Faisal, di-persilahkan. Baik, terima kasih, atas kesempatan, yang diberikan. Baik, pertanyaan yang, cukup menarik ya, sangat menarik, ini dari, Kang Adin, Anggamun Adia, ini si, SMA, ya ya, aditnya, ya, saya SMA, wah, sudah, sudah SMA, masih SMA, sudah kritis ya, apalagi nanti, kalau sudah kuliah, oke, jadi, amin, si Freemason, dari, pada masa pendudukan Jepang, itu, sebetulnya, secara lebih detail, dan di-rekam, oleh penelitian, dari, TH Stevens, bukunya, Tarekat Mason Bebas, di Hindia Belanda, 1762, sampai, 1962, itu di, bab, terakhir, gitu ya, bukan bab terakhir, sebelum bab terakhir, nanti, tahun 62, dibubarkan oleh Soekarno, nah, ada masa, kemerdekaan, sebelumnya itu, sebelum kemerdekaan, itu meskipun, tidak, banyak aktivitas, Freemason, yang dilaporkan, begitu, tapi, kita bisa melihat, dan membaca, beberapa peristiwa, khususnya, mengenai penangkapan, anggota-anggota Freemason, di, Cimahi, begitu ya, dan bahkan, mereka itu, sampai, ditangkap, oleh, pihak Jepang, kemudian, ada, sebetulnya, tadi ada, di sebut, masuk ke, camp-camp interniran, nah, mereka bahkan, di, camp-camp interniran ini, ya, hampir semuanya, yang pernah ditangkap, atau, di, registrasi, gitu ya, di, registrasi, itu, tapi, nggak ada di buku, TH Stevens, itu ada di, salah satu situs di, Belanda, itu, menulis, nama-nama orang, yang ditangkap, di camp interniran, di, Cimahi, gitu, nah, yang menarik, ini, sebetulnya, bukan hanya orang Belanda, gitu ya, yang merasa terburu, saat itu, kalau tidak salah, Bupati Kerawang juga, ada Bupati Bogor, kemudian ada, elit lain, dari, priayi Sunda itu, dan priayi Jawa, itu juga ada yang, katanya, ditangkap oleh Jepang, tapi, mereka, tidak ditangkap, tidak berhasil ditangkap, karena berusaha, meralihkan diri, dan, bersembunyi, gitu ya, nah, entah mungkin saat itu, setiap orang, yang berpotensi, untuk, apa ya, nanti terhadap Jepang, nanti terhadap kedatangan Jepang, kemudian, apalagi Belanda ya, yang sebelumnya, memiliki kekuasaan penuh, atas, India Belanda, pasti, ada anggapan, bahwa mereka ini, berpotensi, untuk menjadi musuh, dalam selimut, kalau memang, tidak diamankan, gitu, sehingga, orang-orang ini, ditangkap, dimasukkan dalam, camp interniran, di Cimahi, dan yang menarik, bahwa di camp Cimahi ini, mereka ternyata, membuat juga, apa ya, membuat juga, simbol-simbol, freemasonry gitu, interniran di Cimahi, gitu, dari ukiran-ukiran, mereka di penjara, dan seterusnya, dan ini direkam oleh, buku dari penelitian, TH Stevens, gitu, begitu, semoga masih ada diskusi, terima kasih, ada suaranya, ada suaranya, ada, ada suaranya, ada, nanti Kang Ramadhan, nanti ini, ini dulu dari Kang Adin, itu paling, Kang Adin, berkaitan dengan, jawabannya, apakah sudah cukup, atau ada, ada diskusi lagi, ya, terima kasih, jelas, penjelasannya, baik, terima kasih, Kang Adin, atas pertanyaannya, menarik, baru SMA sudah, SMA ya, baru SMA sudah, bahas-bahas kajian, yang berat-berat ini ya, Freemason ini memang berat ya, nanti, banyak mungkin di Cimahi ya, jajak-jajaknya, di Bandung juga, nanti bisa, sering-sering main ya, kemudian, bisa cek juga, di Instagram, sudah di Indonesia, ada lima jejak, ya, berkait dengan Freemason, di Kota Bandung khususnya, ya, itu untuk, jawaban, pertanyaan pertama, boleh, sedikit lagi gak, oh iya, silahkan, saya penasaran aja gitu, kebetulan, saya di Cimahi juga, di saya tadi kan, ada, kering, interanos di Cimahi gitu, apa, ada keringan lainnya gitu, seperti, tempat berkumpulnya, atau bahkan, loji mungkin di Cimahi gitu, baik, langsung dijawab kan, Tadang boleh, langsung aja kan, nah, ini sebetulnya, yang ingin, saya sampaikan gitu ya, bahwa, apa-apa yang sudah ditemukan oleh, seorang peneliti gitu, bukan peneliti ya, misalnya, apa yang saya temukan, hanya puzzle kecil, dalam arsip-arsip Belanda gitu, baik di purpose-nya, maupun koleksi-koleksi mereka di, oleh dan universiti, dan sebagainya, saya menemukan fakta-fakta itu, dan kemudian, nah, tugas dari, ya itu, tugas dari orang-orang Cimahi lah, sebetulnya, nanti, yang saya harapkan, adanya kolaborasi antara, kita yang berada di, balik-balik arsip gitu ya, dan teks-teks Belanda gitu, dan laporan-laporan kolonial, untuk berkolaborasi dengan teman-teman SMA, atau teman-teman komunitas lain, mungkin, dari kami ini, adalah yang, apa ya, mengkaji dari sisi, teks begitu, peninggalan-peninggalan, informasi-informasi mengenai keminterniran, dan nanti, nah, ini menjadi teman-teman nih, biar kolaborasi, nanti teman-teman, Adin ya, Kang Adin, dan teman-teman yang lain, untuk, coba deh, nah gitu, keminternirannya itu, dimana gitu ya, terus kemudian, nanti, kita bisa temukan apa saja, apakah mungkin, ada jejak, atau simbol-simbol tertentu, yang masih tersembunyi, di daerah Cimahi, nah itu, kita tunggu, nah, terima kasih, ya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, terima kasih, Kang Faisal, untuk Kang Adin, mungkin bisa juga, ini ya, berkolaborasi, atau, selatu rahmi ya, dengan teman-teman, di Cimahi Heritage ya, ada Kang Mahan Mubarak, nah itu, berkaitan dengan, yang pakar, di bidang kecimahian ya, Cimahi Heritage, ini mungkin bisa berdiskusi, di daerahnya masing-masing, karena memang, masih banyak yang perlu kita, tandai jejak-jejak sejarah, di kota-kota, di Indonesia ini, ya, itu untuk Kang Faisal, untuk Kang Ishan, ada tambahan, Kang Cimahi ini, lanjut Kang, oke, nanti untuk Kang Ishan, fokusnya di ini ya, teman-teman, di adat ya, konsep beliau, karena memang, kajiannya, tentang dunia adat ya, riset-riset beliau, sekarang, Kang Muhammad Ramadhan, silahkan, oke, ada ya, suaranya, Bismillahirrahmanirrahim, saya mungkin, akan, bertanya ke Kang Faisal, lebih tepatnya, jadi gini Kang, kalau misalkan, Prima Santri, ya, sebetulnya kan, orang, banyak mengira ini, tentang teori, konspirasi gitu, jadi kalau misalkan, ngobrolin Prima Santri ini tuh, kayak, apa ya, ngobrol yang emang gak jelas gitu, sebetulnya, kalau misalkan saya baca-baca, ya emang, banyak faltanya juga gitu, nah, bagaimana, pertama, bagaimana cara meyakinkan, bahwa Prima Santri ini, emang ada, dan kemudian, yang pertanyaan intinya, siapa aja sih, tokoh-tokoh di, kalau boleh, gitu, kalau boleh tahu, bisa disebutin gak, tokoh-tokoh nasional, yang memang, pernah ikutan, terlibat di gerakan ini, kemudian, hingga hari ini, kegiatan Prima Santri ini, seperti apa gitu, karena kan, ini organisasi, yang saya rasa, memang cukup meluas gitu, jadi, mendunia, jadi gak mungkin, berhenti sampai, pada saat itu saja gitu, kalau misalkan, peninggalan-peninggalan, mungkin tadi juga, sudah beberapa, kali dijelaskan, ada di setiap daerah juga gitu, tapi kebetulan, saya di Cianjur, kayaknya, kurang lebih, saya gak tahu gitu, kalau peninggalan di Cianjur, nah mungkin itu aja sih, dua pertanyaan, terima kasih Kang. Baik, bisa langsung jawab, Kang Faisal, berkait dengan, Frimansson ya, ini mungkin di, masyarakat kadang, kadang kita farno juga gitu ya, ketika membahas Frimansson, satanisme dan seterusnya, mungkin, untuk meyakinkan gitu ya, apakah Frimansson ini ada, atau seperti apa kiprahnya, gitu ya, kemudian, bagaimana dengan, jejak-jejak yang salah satunya tadi, di Cianjur gitu, yang ditanyakan oleh, Kang Ramadan. Kepada Kang Faisal, di persilahkan. Baik, terima kasih, Kang Tetangga. Kemudian, Kang Muhammad Ramadan Nurin Mansyah, ini juga pertanyaan yang cukup sulit, sebenarnya untuk dijawab ya, bagaimana cara meyakinkan ya, karena meyakinkan itu, terus seperti marketing ya, bisa meyakinkan gitu ya, tapi, saya pikir, kita, kalau dalam sejarah, yang terpenting, yang terpenting, foto sejarah itu adalah memiliki, autentifikasi, dan validasi, melalui kritik internal dan eksternal, gitu, di sisi metodologi. Artinya apa? Artinya selama ada arsif, selama ada teks-teks, baik itu teks kolonial, atau teks perorangan, dari para Frimansson, atau teks-teks yang dihasilkan dari Oji, maka, kita bisa mengambil fakta-fakta, atau menyimpulkan, dari fakta-fakta ini, sebetulnya Frimansson itu ada. Nah, untuk di Indonesia sendiri, sebetulnya, gini, Frimansson ini kan tadi, organisasi perkumpulan, persaudaraan internasional, sebetulnya, bukan di Indonesia, tapi sebetulnya, kalau waktunya, masih cukup panjang, saya sebetulnya boleh, share ulang, gak, ya? Sebagai gambaran, gitu, bahwa di, sebentar ya, bukan hanya di Indonesia, sebetulnya, orang-orang di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, sebenarnya, Frimansson itu. Jadi, di slide yang ini, banyak panjang juga ya, karena sudah dimasukin. ini adalah salah satu gambaran, dan beberapa tahun penting, mengenai Frimansson itu, Sebuah survei di Amerika, yang dilakukan, tahun 1899, itu pada, awal abad, 20 ya, sampai tahun 1900, bahwa, perkumpulan rahasia itu, saat itu sedang tren di dunia, khususnya di Amerika Serikat. Nah, perkumpulan rahasia ini, ada 300 perkumpulan, di mana jumlah anggotanya itu, mencapai 6 juta orang. Nah, dari 6 juta orang ini, jadi, ini bukunya ya, The Cyclopedia of Fraternity, Cyclopedia, perkumpulan persaudaraan, gitu, organisasi persaudaraan. Nah, dari 6 juta ini, seperempatnya, lebih, mungkin seperempat, sepertiga, seperempat, itu adalah Freemason. Nah, sisanya, itu adalah perkumpulan-perkumpulan rahasia yang lain. Ada Goodlamp, ada Order of Good Templar, ada Ancient Order of Forester, dan seterusnya, gitu. Nah, Freemasonry itu adalah, organisasi perkumpulan persaudaraan, yang paling, populer saat itu, jadi ada yang bilang begini, organisasi bukan organisasi rahasia, sebenarnya gitu, itu organisasi yang memiliki rahasia. Kenapa saya agak setuju dengan tata-tata itu? Karena Freemasonry ini, di Indonesia misalnya, setiap tahun mereka membuat laporan tahunan, namanya, in this, Masonic Descript, laporan tahunan Freemasonry, yang pernah saya lihat di Arsip itu, bahkan dari tahun, 18, sekian ya, itu artinya, abad 19 sudah ada, terus ada, terus ada, terus ada, sampai 16, lalu mereka ada. Makanya, tadi akhir, saya bisa paparkan ya, sampaikan sharing kepada teman-teman, misalnya ada Bupati, Sarawang Purwakarta, ada Bupati Cirebon, ada Bupati Bandung, ada Bupati Bittenzov, atau Bogor, kemudian ada, Bupati Natasik Malaya, gitu. Nah, itu semua, itu terekamnya, di Indonesia Masonic, E.T. Serif, Majalah Tahunan Freemasonry. Majalah Tahunan di Hindia Belanda, gitu ya. Nah, jadi, sebetulnya mereka itu memang benar-benar ada, di tahun 17-17, tadi kan ya, di Belanda 17-56, kemudian di Indonesia 17-67, dalam bentuk logi. nah, di buku TH Stephenies, itu mereka, menuliskan jumlah anggotanya, gitu ya, yang ini di Indonesia, di Hindia Belanda ya, atau Indonesia sebelum merdeka. Dari tahun 81, dia mulai melakukan, apa ya, perhitungan, gitu ya. Nah, ini anggotanya 500-900, kemudian nanti, di awal, nah, lihat ya, setelah tadi, disebutnya ada propaganda yang dilakukan, untuk menyebarkan ide-ide Free Masonry, dan menajak para putra untuk ikut, ini mulai agak aktif, sampai mencapai 1.500.000. Nah, jadi ini sebetulnya, fakta yang memang betul ada, gitu. Nah, cuman kembali tadi, permasalahannya. Apakah nanti ini, bagaimana sih sebenarnya, cara menjelaskan bahwa, ini sebetulnya itu berhubungan dengan, konspirasi, atau enggak gitu. Apakah mereka benar-benar menguasai dunia, apakah mereka betul-betul menguasai seluruh, kekuasaan elit yang ada di dunia, nah itu sebetulnya pertanyaan, yang tidak bisa, dijawab oleh sejarawan. Karena sejarawan itu selalu based on, fakta, yang terdapat dalam arsik, gitu. Sehingga, untuk menarik kekuatan yang terlalu jauh, bahwa, dia menguasai seluruh aspek kehidupan di dunia, seperti halnya illuminati, misalnya, kalau tidak, ada teori konspirasi, yang menyakiti illuminati, kita tidak bisa menjawab itu, gitu. Yang dari sisi sejarah itu, kita tidak bisa menjawab, bahwa, ini betul-betul ada, betul-betul, bekerja sama dengan illuminati, kemudian, menguasai dunia, membuat new word order, dan seterusnya. Tapi, kita itu bisa, hanya bisa, sejarawan itu, sampai kepada kesimpulan, indikasi. Krimester itu, mengindikasikan apa, organisasi ini memiliki rahasia, kemudian, orang-orang elit-elit itu banyak, yang menjadi anggotanya, karena misalnya, Pangeran Belanda, itu ada yang menjadi anggota, ada keluarga Paku Alam, kemudian ada, bahkan, keluarga Hamangkubwono, itu melakukan pertemuan, di luar di Freemason, dan saya juga tampilkan di sini, Freemason Bumi Putra, ada Raden Saleh, kemudian, ada Paku Alam, begitu ya, ada Bupati Karanganyar, Bupati Surabaya, Bupati Banjar Negara, kemudian Bupati Temanggung, dan kemudian, ini yang disebutkan tadi ya, Bupati di wilayah Tatar Sunda, gitu, Bupati Siduardya Pemalang, Bupati Konorogo, gitu, dan seterusnya, bahkan Kapolri pertama, itu juga, merupakan anggota dari Freemason itu sendiri, gitu. Nah, apakah kemudian, kita bisa, menyimpulkan, bahwa Freemason ini, betul-betul menguasai dunia, kita bisa menyimpulkan sejauh itu, gitu, dari sisi ilmu sejarah. Ilmu sejarah hanya, bisa sampai pada bahwa, Freemason itu, menyebarkan ide-ide liberalisme dalam agama, dan kemudian mereka, cukup anti terhadap dogma-dogma agama, dan segala bentuk formalisasi agama, dalam kehidupan, sehingga, mereka kemudian, misalnya, menghina, bukan menghina ya, memandang haji itu, nah, dari perspektif, bahwa haji itu menghaburkan uang, orang-orang Arab itu mengejar uang, orang-orang Jawa menghabiskan uangnya, gitu, kemudian Jawa itu kurang cocok dengan Arab, dengan Muhammad, dan Nabi Muhammad, dan seterusnya, kemudian S itu, orang yang rendahan, dan seterusnya, kemudian, ya, saya sampaikan beberapa hal, yang memang, jadi, kalau kata senukur-kurni itu, di masyarakat itu, ada dua kutub yang berseberangan, yang pertama adalah priaya abangan, priaya abangan itu, yang telah, kalau kata sadaran itu, mengalami sekularisasi, mereka ini dekat dengan pendidikan, bahasa sekretan-sekretan, hinduisme, Jawa kuno, bahasa Jawa baru, dan seterusnya, di lain pihak ada kaum santri, dekat dengan bahasa Arab, agama Islam, dan seterusnya, nah, free mason ini kemudian, berperan, dalam proses sekularisasi, orang-orang, elit, priayi, baik itu di Jawa, maupun di Sunda, gitu, melalui pendidikan, dan oleh program-program, yang tadi disebutkan, jadi sehingga, kita bisa menyimpulkan, bahwa free masonry itu betul, cengkramannya itu, sampai kepada elit-elit perubungi, dan elit-elit perubungi itu, juga memiliki kekuasaan, akhirnya, yang merupakan dibagi ya, di komunitas, mereka menjadapati atas itu, sampai situ gitu, apakah setiap elit itu, dikendalikan penuh oleh free mason, atau tidak, itu tidak bisa dijawak oleh sejarawan, apalagi memang, dia mau ngasih dunia, atau tidak, tapi hal yang menarik adalah, bahwa, free masonry ini, logo-logonya itu, atau simbol-simbolnya, sering ditemukan gitu, dalam berbagai peristiwa, dan itu tercatat, dalam catatan sejarah, misalnya, kalau teman-teman punya buku revolusi Prancis, itu diterbitkan oleh, lembaga kebudayaan Prancis, jadi diterbitkan secara resmi, oleh salah satu bagian dari negara, bukan diterbitkan oleh, perkumpulan free mason, atau oleh penulis, luar, dan sebagainya, ini diterbitkan oleh, lembaga kebudayaan Prancis, di Indonesia, nah, gambar-gambar yang ada, di dalam revolusi Prancis, baik itu dari simbol-simbol perlawanan, simbol dewi, dan seterusnya, itu semua berhubungan, dengan simbol-simbol, dari free masonry, ada mata, kemudian ada segitiga, yang, itu jelas bentuk free mason, kemudian, ada dewi-dewi, yang memang dianggap oleh free mason, itu sebagai salah satu bagian, yang disakrah, atau disucikan, gitu ya, itu ada, gitu, dan kemudian, ada juga rekaman, revolusi revolusi Prancis, yang memang, akhirnya memang, 4.000 agamawan, gitu ya, salah satu bagiannya, ada juga memang, dalam revolusi-revolusi Amerika, misalnya, itu tercatat dalam sejarah, gitu, bahwa mereka itu berperan, gitu, Washington, kemudian Benjamin Franklin, dan teman-teman yang lain, itu semua berperan, bahkan ada yang bilang, Benjamin Franklin itu, ketika meminta bantuan perang, melawan Inggris, di Eropa itu, dia keliling dari satu logi, ke logi lainnya, gitu, untuk meminta bantuan, dari free mason, dan akhirnya itu, ada bantuan dari, Lafayette, dan pasukan dari, Pancis yang datang ke sana, sejarahnya itu, hanya sampai ke fakta sana, gitu ya, analisis lebih mendalam lagi, nah itu, kami serahkan kepada, kesimpulan, para pembaca, gitu, tapi betul sekali, mereka berperan, dalam pembangunan revolusi, yang ada, dan peristiwa besar yang ada, tapi kita tidak bisa memastikan, bahwa mereka itu, betul-betul, sangat, mengontrol semuanya, gitu, karena seperti tadi ya, tidak semuanya, yang menjadi free mason, ternyata, anti terhadap agama, dan, sangat anti terhadap formalisasi, agama gitu ya, dilihat dari, priaya yang ada di, tanah suna tadi, gitu, begitu, mungkin, terus, terus, oke, oke, maaf, ijen tanggapan dulu, ijen tanggapan sedikit Kang, boleh, kalau jadi gini, mungkin, benar juga gitu, kalau misalkan, dari, ilmu sejarah itu, memang, nggak bisa, ngobrolin, sampai jauh gitu, sampai ke kesimpulan, cuman, kalau misalkan, ada referensi, buat, baca, apa ya, maksud dari gerakan ini, ke depannya itu, boleh gitu, di share gitu, berbagi gitu, tapi yang paling gitu, soalnya kan, emang, kalau baca-baca tentang, trimastri ini, jadi, disangka apa gitu, ngayal, kayak gitu, mungkin itu aja sih, dari saya, sama ini, kalau boleh, minta, slide-nya gitu Kang, terima kasih, karena kan tadi, kecepatan juga, boleh langsung, beratang, oke, oke, halo, halo, boleh, boleh, ini dulu Kang, baik, sedikit dulu ya, tadi, apa, buku-buku yang bisa di-share ya, sebenarnya, kalau di Sisi Selomu Sejarah sih, saya rekomendasikan itu, untuk mengambil, buku-buku yang berasal dari Arsif ya, misalnya di arsif.org, itu banyak buku, yang hasil scan, dari seluruh perpustakaan di dunia, termasuk, perpustakaan perpustakaan, apa, perpustakaan perpustakaan, dari kampus-kampus besar di dunia gitu ya, itu bisa kita gunakan sebagai sumber, dan saya pikir, itu juga lebih, apa ya, historis gitu ya, daripada, buku-buku yang, terlalu konspirasi, bukan saya ingin menyalahkan, itu gimana ya, sebetulnya, cuman kadang-kadang, mereka ada loncat-loncat, fakta sejarah gitu ya, mungkin secara analisis, agak sulit untuk menghubungkan, tapi mereka coba menghubungkan itu gitu, jadi kalau misalkan kita beranjak pada Arsif, ya hujah, argumen kita itu, akan lebih, kuat sebetulnya gitu, nah itu sih, yang saya rekomendasikan gitu ya, kemudian buka juga di artikel-artikel ilmiah sih, saya pikir yang artikel ilmiah itu, tidak berani untuk lebih jauh ke konspirasi, mereka akan mencari fakta-fakta dari Arsif gitu, tapi, yang menarik ini, apa ya, Freemastery itu kan kayak, organisasi, akhirnya puzzle-nya itu, sedikit-sedikit kebuka, sedikit-sedikit kebuka, sedikit-sedikit kebuka, dan, fakta-fakta itu, seolah menjadi baru bagi kita gitu ya, dahal, padahal ketika, beliau-beliau ini hidup, meranenah hidup itu di, masing-masing tempat gitu ya, mereka itu biasa aja gitu, menjadi anggota, melakukan aktivitas, melakukan ritual ini itu, mereka memiliki pemikiran yang, Frey Denker, dan seterusnya gitu, nah, tapi memang, akhir-akhirnya, saya pikir sih, Freemastery ini sebagai organisasi ini, udah bukan lagi jamannya gitu ya, maksudnya, hari ini mungkin, tidak sebegitu menarik, dulu gitu ya, dimana orang-orang itu, melalui Freemastery, mereka bisa memiliki kekuasaan, ya, berbagi kekuasaan lah, dengan kolonial gitu, kemudian mereka bisa, untuk mendapatkan koneksi, kesana-sini, karena sesama anggota, harus sering membantu, kemudian, ya, mereka juga bisa mendapatkan beasiswa, dan seterusnya gitu, artinya banyak hal yang ditawarkan, ketika jaman dulu, dan hari ini, saya tidak menemukan gitu, entah mungkin, kalau di Eropa, atau misalkan di bagian-bagian negara yang lain, apakah memang Freemason itu ini, masih tetap efektif ya, dalam tanda kutip, bagi individu-individu, memenuhi kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan mereka, atau sudah tidak, nah, saya pikir, kalau melihat, berbagai wawancara yang ada, gitu ya, dari anggota-anggota Freemason, sepertinya sih, bukan orang-orang yang betul-betul berpengaruh, gitu ya, tapi, nah, ini ada yang menarik juga, ada satu buku, The Knight Templar Revelation, dia, novel sih ya, tapi, novel itu ditulis, dari berbagai hasil dia, kesana-sini ya, nyari, apa, bertemu dengan orang-orang rahasia, gitu ya, dia sempat memelomparkan gini, saya juga sebenarnya hampir gak percaya sih, sama kelompok-kelompok rahasia, tapi, ketika, saya diajak ke satu pertemuan, dia bilang, akan ada bos ini, bos ini, bos ini, dan bos ini, elit ini, elit ini, dan elit ini, nah, ketika datang, dia membuktikan, ternyata benar, bahwa, ketika dia datang tuh, ah, yang saya bilang, gak mungkin ya, ayo orang-orang itu, gitu ya, hadir di pertemuan itu, sesuai dengan perkataan, dari si beliau ini, gitu, tapi sejarawan kan, tidak sampai, mengecek ke jauh sana, selama, dalam arsip, tidak ditemukan, gitu ya, dalam laporan, tidak langsung ditemukan, kita tidak banyak berani, untuk, mengambil langkah, kesimpulan yang jauh, tentang konspirasi, gitu kan, jadi, silahkan lah, dikaji dari buku-buku sejarah saja, gitu ya, terima kasih, dikaitkannya, kan, boleh silahkan kan, lanjut, pertanyaan, yang bersuha, kenalkan, dari mana kan, terima kasih, dengan Irwan, dari Muhammadiyah, Jakarta, boleh, silahkan, ya, menarik sekali ya, ini tentang, gerakan primanson, apalagi dikaitkannya, dengan, kolonialisasi, ya, bagi Tatar Sunda, eh, cuman, tadi, ada sedikit, pembahasan, tarinya, kok, Sunda Wiwitan, gitu ya, oleh pertanyaan saya, apakah, ada kaitannya, gerakan primanson, dengan pendirian, agama Sunda Wiwitan, karena, yang, yang, kita tahu, yang beredar itu, sejarah Sunda Wiwitan, itu kan, adanya, di tahun, 1925, ya, dengan primanson sendiri, masuk Indonesia, 1836, gitu kan, kemudian, eh, di awal sejarah, Sunda Wiwitan juga, ya, itu, mereka, eh, apa, sebagai pendirinya, itu adalah, Madrais, ya, Muhammad Rais, yang waktu itu, memang katanya sih, Muslim, kemudian, murtad, kemudian, dia itu, eh, minta izin ke, Bupati Cirebon, waktu itu, masih di bawah, kekuasaan Belanda, gitu ya, yang mana, kemungkinan juga, dari sini nih, mungkin kalau saya melihatnya, ada kaitannya, dengan gerakan primanson itu sendiri, kadang-kadang ada, ke situ referensinya, mohon dijelaskan, terima kasih. Baik, terima kasih, eh, kepada Bapak Irwan Zul, ya, dari Jakarta, ini mungkin pertanyaan untuk Kang Isan, ya, dari Narasumber kedua, Kang Isan masih, kedengaran, masih bergabung, ini berkaitan dengan, pertanyaan, apa kaitan, ah, mungkin dengan, masyarakat adat yang lain, apakah ada kaitan, atau seperti apa, gitu, mungkin bisa ditanggap, Kang Isan. Terima kasih, pertanyaannya, eh, sangat-sangat menantang, eh, karena memang, eh, primanson sendiri kan, memang datang lebih awal, satu abad sebelum, pembentukan dari Madrais, yang, hadir, eh, dan saat ini kan, pusatnya ada di Kuningan, di daerah Cikugur, eh, meskipun, tersebar di beberapa, di beberapa daerah, seperti Garut, itu memiliki 300, eh, penganut, eh, lalu di daerah Bandung, dan daerah lain-lainnya, juga, ada, eh, tapi tetap pusatnya ada, di dunia, di dunia, jadi, pada saat awal, saya, mau wawancarai, sesepuh, di Sunda Wiwitan, yang, eh, khususnya di daerah Garut, itu, eh, iapun, jadi, ketika pembentukan dari Sunda Wiwitan ini sendiri, ini, secara langsung, dipengaruhi oleh kondisi sosial, ketika terjadinya, eh, terjadinya kolonialisasi yang ada di, yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, atau orang-orang yang, eh, melakukan, salah satunya juga, gerakan Freemason ini, walaupun tidak, terlalu, kentara, dalam pembentukan Sunda Wiwitan, namun, ini menjadi salah satu faktor yang, membuat, eh, medrais tersebut, mencoba untuk, mengkolaborasikan nilai-nilai keagamaan, dikarenakan, eh, nilai-nilai keagamaan yang dimiliki oleh Islam, di, eh, yang dinilai oleh medrais tersebut, pun, kurang mampu memobilisasi, dan juga, membantu, keadaan-keadaan, orang-orang yang masih memiliki kepercayaan, kepercayaan yang ada di, latar Sunda ini, untuk, jujur, sampai saat ini memang, untuk Freemason dan Sunda Wiwitan ini memang, masih, eh, belum, memiliki kaitan yang erat, eh, dalam penemuan saya ya, maksudnya, namun, eh, saya yakin bahwa, gerakan-gerakan Freemason yang, eh, kebanyakan, lebih, eh, merujuk pada, gerilya, ini masih, eh, menjadi salah satu, eh, peranggungan bagi pembentukan, atau pencarian jati diri, bagi masyarakat-masyarakat adat, untuk dapat meng-counter, eh, paradigma agama dunia, yang mencoba untuk menjajah mereka, terima kasih mungkin. Baik, terima kasih, eh, Kang Isan atas jawabannya, mungkin hari Kang Pak Isan, mau menambahkan, berkaitan dengan hubungan Freemason dengan, eh, masyarakat adat gitu, khususnya di sini Sunda Wiwitan gitu. Baik, terima kasih, Kang Girwan dari Muhammadiyah, eh, Jakarta ya, Kang Girwan Zul, ini adalah fakta yang saya pikir, eh, membuka ruang untuk riset baru ke depan, begitu ya, eh, mungkin akan bisa membaca nanti, Kang Girwan ini, apa, salah satu tulisan mengenai sejarah Prima Santeri di Cirebon, kalau memang, eh, apa yang disampaikan itu adalah faktual ya Kang, saya pikir ini menarik, karena, dalam, eh, temuan, riset, saya di, apa, Prima Santeri di Cirebon gitu, menemukan fakta bahwa, Kering Cirebon itu dibangun, atau berdiri, jadi, perkumpulan Cirebon, itu kan, eh, apa ya, disebutnya Kering ya, Kering itu ada di bawah Logi ya, kalau Logi itu satu kota, dan anggotanya cukup banyak, karena anggotanya hanya sedikit, mungkin belasan, atau puluhan, nah, akhirnya mereka mendirikan Kering namanya, ada Kering Cirebon, ada Kering Karawang, nah, di Kering Cirebon ini berdiri tahun 1920, eh, bupatinya itu, saat itu, sebentar, saya cek dulu, aku salah, eh, bupatinya itu, RMA Panji Aryodinoto, nah, beliau menjadi bupati itu, 1920-1927, nah, yang menarik, ini kalau memang betul ada, kesinggungan faktual, saya pikir mungkin nanti bisa, melakukan analisis, tapi yang terpenting dalam sejarah itu, ketika memang, adanya, apa ya, bukti-bukti faktual, maka itu akan menambah, hasanah, kesejarahan itu sendiri, sehingga, kalau memang tadi ada fakta, yang pertama, disebutkan tadi, Madreis pernah, apa ya, meminta izin kepada Bupati Cirebon, kemudian, Kering Cirebon itu, berdiri tahun 1920, dan kemudian, Panji Aryodinoto itu, menjadi Bupati Cirebon, 1920-1927, maka, kalau memang dalam tentang, waktu ini ada, kita tidak bisa menyimpulkan langsung, sebetulnya, ini gara-gara Freemason, ini ada gitu ya, tapi, kita mungkin bisa menarik, sebuah relasi gitu ya, antara kekuasaan, dari pemikiran Freemason, yang ada di Bupati Cirebon, dan memang dukungannya, terhadap gerakan-gerakan ini, tapi ini mesti di riset, lebih jauh sih Kang, ya, kemungkinan, tapi ini menarik, untuk membuka, kajian-kajian sejarah selanjutnya, mengenai Freemason, dan hubungannya, dengan gerakan yang lain, terima kasih, terima kasih, baik, terima kasih, ada telapan, dari Pak Irwan, ya, terima kasih, cukup sementara, baik, cukup ya, sementara, disini juga ada yang, siapa, Pak Muhammad Akbar, ya, yang mana, yang sejarah, izin menanggapi, dan bertanya, ada hal yang menarik, itu tadi, dari mana, asalnya, Assalamualaikum Wr. Wb, Waalaikumsalam Wr. Wb, asal dari, Cianjur, semester 4, silahkan, tadi, ya, ada sejarah, yang, tertanggapi, dan menarik, dari pertanyaan, sebelumnya, Kang Irwan, pembahasan, Kang Faisal, dengan, Kang Sugian, tadi, eh, Kang Ramadan, nah, ada hal yang menarik, itu tadi, ketika, saya menanggapi, dari, pembahasan, Kang Faisal, tadi, ada juga, kesan primosondri, yakni, organisasi, untuk menguasai dunia, ya, tokohnya, yang internasional, ada, Carl Kiel, mantan PM Inggris, ada, Henry Ford, Fundy Republic, Mobil Ford, hingga, Gold Winston, Proklamator, segaligus, Presiden, pertama, Amerika Serikat, dan ada juga, di Indonesia, Raden Saleh, pelukis terkenal, India, Belanda, atau bisa disebut, Sri Sultan, pada waktu 70-an, primosondri ini, bisa dikatakan, sebuah persaudaraan, atau tempat, di mana laki-laki, bisa bergampung, mengakses, ajaran masonik, dan melakukan, perjalanan spiritual, dan berdasarkan, sistem, peringkat, masonik, dan melakonik, nah saya, pernah membaca, ada yang, menanyakan, kepada Rich James, tentang, bagaimana gabung, kepada, primosondri, ia pernah menjawab, seperti ini, dari dulu, aku pun, sudah tahu, ibuku, pernah cerita, yakni, kerjaannya, aneh-aneh, terus, aku menghubungi, mereka, kata Rich, nah, yang pertanyaannya, seperti, dari tokoh-tokoh tadi, ada bangsa, di luar negeri, dan ada bangsa, di dalam negeri, nah yang jadi pertanya, seperti apa, proses, perhubungan, antara, di dalam negeri, dan di luar negeri, dari tahun, tujuh puluhan, primosondri ini, melesat, sangat cepat, bahkan ingin, menguasai, dunia, nah, pada sekarang, tahun dua puluhan, apakah, masih berproses, ataukah, masih ada hubungan, bangsa, dalam, dengan bangsa luar, bangsa luar, karena, suatu organisasi ini, sepukat tahuan saya, masih bergerak, namun, sekarang, saya kurang tahu, bergeraknya di mana, nah, tolong dijelaskan, proses, dan, hubungan, antara, Indonesia, yang di dalam, dengan, hubungan, yang di luar, yang bergabung, mengembangkan, primosondri, dari tahun, tahun tujuh puluhan, sampai, tahun dua puluhan, sekarang, terima kasih, atas perhatiannya, tolong dijelaskan, baik, terima kasih, Kang Muhammad Akbar, atas, pertanyaannya, yang menarik, namun, sebelum, di, lanjut, mohon maaf, sebelumnya, teman-teman, izin, menambah, waktu, ya, sebetulnya, webinar, Sudan Rila Indonesia ini, setiap diselenggarakan, sampai jam 10, gitu ya, jika teman-teman, mengecek, kemudian, kita coba, di, pendekan, ternyata, Alhamdulillah, di sini masih, standby ya, teman-teman, sampai, 49 ya, bahkan tadi, 70 lebih, jadi, mohon izin, mungkin untuk, malam ini, ya, kita coba, berhubung, pertanyaan masih banyak, insya Allah, mohon izin, acara mungkin, sampai jam 22 ya, tidak keberatan ya, teman-teman, ada pun, kalau mau yang, tidak apa-apa, hubungi ini, kajiannya menarik ya, jarang, sedang-dekat Indonesia, ngambil tema, primason ya, biasanya kita fokus, di, jelajah, sejarah, Islam, di daerah-daerah, di Indonesia, tidak apa-apa ya, Kang Faisal, tidak apa-apa, sampai jam 10, Kang Ishan, dia juga masih, admit gitu ya, masih ada yang masuk, ya, itu mungkin, mohon izin, pada teman-teman, kita akan sampai jam 10 ya, sebagaimana biasa, webinar, sudah adalah Indonesia ya, Alhamdulillah, pada kuat, mungkin sudah pada tidur siang, tadi, itu katanya dari Kang Akbar ya, berkaitan dengan, pertanyaan tadi itu, nyambung juga dengan, pertanyaan Kang Deni Satria Putra, dari Matraman, di pertanyaan, apakah kegiatan primansional ini, masih berkembang, pada masa sekarang, jika masih, di jaman sekarang, kegiatan primansi ini, terlihat dalam kegiatan apa saja, gitu Kang, mungkin ada juga pengaruhnya, di pendidikan, ekonomi, budaya, sosial gitu ya, itu nyambung ke pertanyaan Muhammad Akbar, kenapa sih, tahun 70-an, primansional ini, melesat gitu, apa hubungannya, dari luar, dan dari dalam ini, apakah ada hubungan, atau seperti apa, gitu ya, itu mungkin pertanyaannya, Kang Taisal. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat kritis ya, dari Kang Muhammad Akbar, di Sianjul, semester 4, tapi saya, susah juga menjawabnya, Kang gimana? Bagaimana hubungan, antara, Freemason yang ada di Indonesia, kemudian, hubungannya dengan, yang ada di luar, begitu ya, gini, secara prinsip, Freemasonry itu, memiliki prinsip, untuk memiliki, saling memiliki ikatan cinta, gitu, saling memiliki ikatan persaudaraan, kemudian saling membantu sesama, dan seterusnya. Tapi, sejarah, apa ya, dalam ilmu sejarah, kita tidak bisa melacak, gitu ya, kita tidak bisa melacak, sampai kepada, apakah, struktur, Freemasonry itu, seperti struktur, paus, yang ada di, Katolik, gitu, apakah Freemasonry ini, seperti struktur, kholifah, yang ada di, kesultanan Islam, yang mana ada satu sentral, nah, si sentral ini, kemudian memiliki, kekuasaan dan otoritas, yang luar biasa besar, kemudian, otoritas ini, membagi, kekuasaan, dan instruksi-instruksinya, gitu, kepada bawah-bawahannya, ada level negara, ada level provinsial, ada level, kota, atau kebupaten, dan seterusnya. Itu tidak bisa dijawab ya, apakah Freemasonry juga persis, seperti itu, gitu, karena, gini, bedanya, saya harus, apa ya, harus petakan juga, gitu, bedanya politisi, dengan sejarawan, meskipun amatiran ya, gitu ya, kayak saya, jadi kalau politisi itu, yakin dulu, gitu, baru cari fakta, gitu, kalau misalkan sejarawan, selama faktanya belum ada, belum bisa terbukti secara, faktual, maka, belum berani untuk banyak menyimpulkan, gitu, nah, kesimpulan saya sampai hari ini, adalah bahwa, Freemasonry memiliki jejang struktur yang jelas, ada Grand Lodge, kemudian ada loji-loji tingkat negara, di Perancis, di Belanda, di Amerika, di Inggris, kemudian di Indonesia itu juga sampai ada ya, loji tingkat nasional, gitu, loji tingkat nasional, dan di bawahnya itu ada, loji-loji yang berada di berbagai, kalau bisa katakan di Kristen, gereja, gitu ya, yang ada lojinya, gitu ya, di wilayah kota-kota biasanya, nah, satu kota ini bisa satu loji, atau lebih dari satu loji, bisa sampai tiga atau empat loji, seperti di Batavia, gitu ya, saking banyaknya Freemason, mungkin, kemudian ada juga level kering, nah, tapi, dari struktur-struktur ini, dalam perspektif sejarah, itu belum bisa dipastikan, apakah, ada instruksi satu komano dari atas, dan kemudian semua jenjang, dari mulai level nasional, provinsial, sampai kota, dan kemudian ada wilayah kering, itu harus mengikuti seluruh instruksi-intruksi tertentu dari pusat, gitu, nah, ini tidak bisa dijelaskan proses dan hubungannya, gitu ya, akan tetapi, memang, dalam hubungan-hubungan individual, jadi hubungan struktur itu, nggak bisa kita menjelaskan, apakah memang ada struktur yang satu komando, seperti militer, atau seperti paus, atau seperti kehalifahan, itu tidak bisa kita jelaskan, bahwa Freemason juga begitu, akan tetapi, kalau memang kita bermahas tentang proses, dan hubungan antara orang Indonesia, misalnya dengan orang luar, itu sering digambarkan dalam penelitian yang TH Stephen, atau bahkan pendentang lain di luar negeri, dimana misalnya mereka menyatakan, misalnya begini, kita bertemu dalam satu tempat, kalau misalkan di TH Stephen nih, pernah mobil orang Belanda monggok, kemudian saat itu ada orang Cina, yang membantu, nah si orang Cina itu kalau tidak salah menggunakan arloji, berbentuk Freemason, akhirnya mereka ngobrol, oh kita adalah saudara Cina gitu, kita adalah saudara, akhirnya terima kasih telah membantu, dari loji mana dan seterusnya, dan mereka menganggap, satu dengan yang lainnya adalah saudara, itu adalah hal yang menarik ya, antar sesama perkumpulan rahasia, dimana mungkin, mereka tidak saling mengenal, tapi simbol-simbol yang mereka bawa, atau cara menjabat tangan gitu ya, dan seterusnya, itu akhirnya membuat mereka, oh ini adalah satu, kalau kita misalnya satu ikhwah gitu ya, atau misalkan satu ideologis, atau sama-sama Muhammadiyah nih gitu ya, nah kalau Freemason ini memiliki ciri itu gitu, yang menarik, jadi luar negeri dan Indonesia, itu juga ketika memiliki simbol-simbol tertentu, mungkin mereka bisa berdialog, dan bercengkrama gitu ya, itu banyak yang terjadi juga, misalnya banyak orang-orang kita, yang kuliah di Belanda pada masa kolonialisme gitu, dan bergabungan Freemason mereka banyak yang mengobrol, dengan anggota-anggota Freemason yang baru, begitu hubungannya mah. Baik, kalau untuk saat ini Kang, bagaimana peran Freemason ini, apakah masih ada pengaruhnya ke pendidikan, kebudayaan, sosial, apakah ada, atau seperti apa gitu? Baik, hal yang pertama, yang sampai wawancara terakhir ya, beberapa tahun terakhir ini, ada wawancara di Belanda gitu, dan saya mengasihkan, saya lihat orang-orangnya itu, bukan orang-orang elit yang terkenal, kemudian mereka misalkan, berdana menteri, atau misalnya jadi menteri di Belanda, atau siapalah, ketua-ketua logi itu, saya anggap orang biasa ya, dalam menerangkutik. Tapi mereka, menyajikan satu pemikiran yang sama, bahwa mereka itu, mengedepankan Freed Denken, atau free thinking, atau kebebasan berpikir. Jadi saya pikir, memang, sekularisasi, sekularisme, kemudian, mereka kan gerakan anti-dogma agama, begitu, itu memang dilahirkan, dari rahim Freemasonry gitu, sehingga kita bisa lihat, bahwa pola itu, terus terjadi gitu ya, pada masa kolonialisme. Nah, kemudian akhirnya, saya melihat begini, bahwa, hari ini kayaknya, orang itu, gak perlu lagi organisasi, untuk menjadi sekuler, atau menjadi liberal gitu. Tapi, akhirnya, orang yang terpenting, mau itu bajunya apa ya, mau itu bajunya Muhammadiyah, mau itu bajunya NU, mau itu bajunya Persis, mau itu bajunya gerakan, apa katolik, apa protestan, yang terpenting adalah, pemikirannya, sekuler, anti-toler dogma-dogma agama, dan, memiliki kebebasan, yang sangat liberal, terhadap, menafsirkan mereka bebas, menafsirkan Quran, menafsirkan Alkitab, dan seterusnya gitu. Karena, bagi seorang Freemason, kebebasan berpikir, adalah hal yang utama, karena free, itu adalah, kata pertama, yang ada dalam Freemasonry gitu. Jadi, saya lihat, ideologisasi, sekuler ini, yang memang, masih berbekas, tapi organisasinya, saya pikir, kalau saya lihat, tidak begitu diutamakan, begitu bisa jadi, organisasinya sudah ditinggalkan, karena sekarang, panjaman lagi, organisasi-organisasian seperti itu, mungkin begitu ya, mungkin begitu, tapi, apa ya, cengkraman ideologisasinya itu, justru semakin terasa hari ini. Sebagai buah, dari pemikiran awal, kayaknya, begitu Kang. Baik, terima kasih, Kang Faisal, atas jawabannya ya, mungkin mudah-mudahan, menjadi lahan diskusi lagi, bagi teman-teman, jika ingin membaca, tulisan-tulisan Kang Faisal, ada di Google Scholar ya, tinggal diketikan saja, tentang Freemason ini. Kemudian, jangan lupa, bagi teman-teman, silakan, yang belum, follow Instagram, sedang di Indonesia, atau yang YouTube-nya ya, semua rekamannya, sudah nanti di-upload di YouTube, jika belum menyimak, yang kajian-kajian sebelumnya. Kemudian, sekarang kita ke Kang Isan dulu ya, ini ada pertanyaan menarik, ini dari, Bapak Indra Kurnia, dari P2G Kabupaten Bandung Barat ya. Salam, saya mau bertanya, terkait Sunda Wiwitan, untuk sekarang, di mana pusat perkembangannya, katanya Kang, dan bagaimana mereka bisa, bisa apakah Sunda Wiwitan, dapat diterima, di tengah masyarakat Sunda, yang religius, mohon penjelaskan, sebagaimana memang, yang disampaikan, oleh, mengundang, saya, Budin Ansori ya, putera dari, K.H. Muhammad Issa Ansori, bahwa, ada istilah yang terkenal, di masyarakat Sunda ini adalah, Sunda T. Islam, Islam T. Sunda, Nah, bagaimana Sunda Wiwitan ini, bisa diterima, atau seperti apa, di masyarakat Sunda? Kang Isan, mungkin bisa menjawabnya. Baik, terima kasih, atas pertanyaannya, untuk, penerimaan, masyarakat sendiri, ini sangat bergantung, dari, lingkungan sekitar, satu kasus, yang paling, viral, ketika, salah satu, makam, petinggi, membuat Bupati, Satpol PP, itu menjadi viral, di, di media sosial, dan akhirnya, mereka melakukan mediasi, berbeda dengan, kasus yang ada di, Sunda Wiwitan Garut, Sunda Wiwitan Garut sendiri, bahkan, anggotanya, empat dari, anggota Sunda Wiwitan ini, masuk, menjadi, salah satu, petinggi, di, wilayah, pedesaan, jadi, di kantor desa, mereka jadi, mereka menjadi, salah satu, pemangku posisi, yang, strategis, di, di daerah Samarang ini, daerahnya, daerah kecamatan Samarang, jadi, pusatnya ada di sana, lalu, Bupati, dan wakil Bupati pun, seringkali hadir, di, di area, tempat batik, tulisnya, milik, masyarakat adat Sunda Wiwitan, membeli, barang-barang mereka, jadi, batik tulis tersebut, benar-benar manual, dan satu, lembar batiknya ini, bisa sampai, satu bulan, pekerjaannya, dan itu dibeli oleh, oleh, Bapak Bupati, dan Wakil Bupati, lalu, juga, pernah, istri, Pak Perkur, itu, hadir juga, ke Sunda Wiwitan Garut, karena, saat ini, Sunda Wiwitan Garut, ini, menjadi salah satu, ikon, utama, yang digaungkan, oleh pemerintah Garut, sebagai, produsen, dari, produk-produk lokal, yang, bisa, bersaing, di, area global, mungkin, seperti itu, jawabannya, kesimpulannya adalah, menurut, tempat masing-masing, namun, saat ini, pemerintah, apalagi, di, diwakilkan oleh, Bapak Gubernur, dan Wakil Gubernur, beserta, jajaran Bupati, dan Wakil Bupati Garut, ini, sudah mulai, mencoba, untuk mendorong, masyarakat adat Sunda Wiwitan, agar bisa, diterima oleh, masyarakat sekitar, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kang Ishan, ya, kalau untuk pusatnya, di mana ya Kang sekarang? Pusat Sunda Wiwitan. Pusat Sunda Wiwitan, ada di Kuningan, jadi, setiap bulan ini, masyarakat adat Sunda Wiwitan, yang ada di Garut, atau di Bandung, atau di daerah lain, itu biasanya, mengirimkan perwakilan, satu atau dua orang, untuk hadir ke Kuningan. Juga, nanti ada acara besar, yang biasanya, di, di, antara sepuluh muharam, mereka hadir, lalu ada acara besar-besaran, itu untuk, mengperingati, hari, besarnya Sunda Wiwitan. Baik, baik, terima kasih Kang Ishan, atas jawabannya. Itu mungkin, untuk Pak Adi ya, mudah-mudahan nanti bisa membuka, lahan literasi lagi ya, bahan diskusi lagi, bahan pengelitian ya, menarik memang, ketika kita menelusuri sejarah, atau, kajian-kajian di masyarakat adat gitu ya. Nah, sekarang bubung waktu ya, ternyata tidak terasa, ini masih ada pertanyaan, mungkin bisa disingkat saja, Kang Faisal. Ini ada pertanyaan dari, Ri, Ri dari Bekasi ya, saya pernah mendengar istilah, Crimson, Illuminati, dan Satanik gitu. Apa, adakah kaitan dan perbedaannya, gitu, mohon penjelasannya itu. Kemudian, ini juga Kang Faisal, dari ZI Ahmad ya, tentang teori konspirasi itu apa gitu ya, dan kapan teori konspirasi itu hadir dalam peradaban usia, siapa penuh teori konspirasi, biar kita tahu arah dari konspirasi tersebut. Ini kan kajian konspirasi banyak tuh, di Youtube-Youtube gitu ya, nah, bagaimana sih konspirasi ini berbasis data gitu, berbasis literasi. Dan apakah Crimson ini memang menciptakan teori-teori yang menggemparkan dunia gitu, apakah semua pemimpin negara terlihat dalam Crimson ini seperti Soekarno, konon katanya masuk di dalamnya, dulu sebagai anggota Crimson. Ini luar biasa ya, pertanyaannya sangat banyak, mungkin nanti bisa dijawab singkat, padat juga nanti mungkin bisa bahasan diskusi selanjutnya ya. Kebawahnya kayaknya sudah, sudah beres. Ya, sudah beres kan itu, paling nanti adalah sedikit untuk menambahkan. Silahkan Kang Faisal, mungkin itu pertanyaannya ya, ini peserta pada aktif ya, berkaitan dengan pertanyaan diskusi. Dan silahkan bisa diisi link sertifikat ya, nanti sertifikatnya terkirim otomatis ke email masing-masing ya. Jadi hati-hati emailnya supaya tepat ya, silahkan bisa diisi. Silahkan Kang Faisal, mungkin 5 menit mungkin maksimal. Baik, terima kasih Kang Tatang. Kang Zia Ahmad ya, ini lagi-lagi yang sulit lagi kan? Iya, memang ini bahasan ini perlu, seberapa SKS ya, 6 SKS kayaknya. Yang pertama adalah kita perlu memisahkan antara kajian Freemasonry dari sisi akademik ya, bisa katakan gitu, yang based on dokumen, arsip, akuran kolonial dan sebagainya. Kemudian kita harus memisahkan dengan Freemasonry yang dikuliskan dengan versi konspirasi ya. Nah, teori konspirasi sendiri ini sebenarnya bukan kayak teori-teori ilmu sosial ya. Misalnya ada teori, teriakmalasih, ada teori kultur, apa, teori asimilasi gitu, teori kebudayaan seterusnya, teori sosiologis. Teori konspirasi tidak lahir dari ilmuwan-ilmuwan seperti itu ya. teori konspirasi ini. Awalnya, kalau memang kita lihat salah satu buku ada, Konspirasi in All Ages, saya lupa itu ditulis tahun abad 19-an, itu mungkin yang mengawali adanya teori konspirasi gitu ya. Nanti saya akan diskusikan lebih lanjut mungkin ya, bukunya. Nah, tapi di buku itu memang menyajikan fakta-fakta yang cukup menarik gitu ya. Buku itu menyebutkan bahwa apa ya, sekelompok perkumpulan rahasia, nah ini sebenarnya yang agak Freemasonry agak sulit juga untuk menjawab gitu ya. Sekelompok perkumpulan rahasia, intinya itu dalam berbagai revolusi-revolusi yang ada, mereka memiliki peran tertentu dan ada fakta-fakta yang mendukung gitu gitu. Tapi memang kembali lagi bahwa teori konspirasi ini dari sisi sejarah belum berani untuk dijawab bahwa benar atau tidak gitu. Kita hanya bisa mengurai-ngurai fakta-fakta gitu ya. Ada revolusi Perancis, faktanya apa sih? Freemasonry berperan di sana, oh ada logo, ada tokoh-tokoh, ada pembunuhan toko agama, revolusi Rusia apa? Kita cari misalnya ada tokoh tertentu, ada di rekrut, di loji tertentu dan sebagainya gitu. Kemudian ada juga di revolusi-revolusi yang lain gitu. Revolusi Amerika, ada tokohnya, ada arsipian dan sebagainya. Kita hanya bisa sampai di sana. Nah, selebihnya, teori konspirasi ini arahnya kemana? Ini tidak ada, apa ya, tidak ada ahli pencetus sebetulnya ya dari konspirasi ini. Tapi memang yang banyak ditulis adalah dari sisi agama sebetulnya. Karena salah satu korban dari konspirasi, apa ya, dari revolusi-revolusi itu, diantaranya banyak dari komagama. Dan Amerika pun sebenarnya memiliki fakta bahwa agama-agama seringkali menjadi salah satu, misalnya yang di Islam ya, ada syarikat Islam dihina, kemudian ibadah haji dihina gitu ya, dalam tanda kutip, beberapa hal dihina. Tapi, sejarawan itu hanya sampai situ gitu, menyusun fakta sampai situ. Kita tidak berani lebih jauh berbicara tentang konspirasi. Karena mungkin itu ranahnya, ranah yang lain ya. Tapi, yang terpenting adalah begini, kita bisa mengolah arsip, dan kemudian membuat fakta, kita saling berdiskusi dan sharing, untuk saling mengisi, mengeluaskan hazanah, bagaimana peran-peran free masonry, misalnya, dalam peristiwa-peristiwa besar gitu ya. Dan ketika semakin kuat faktanya, maka, saya pikir itu, terlepas akan mendorong, atau tidak terkonspirasi, tapi itu membuka hazanah kita, dan bahwa, free masonry dan perannya itu adalah historis. Gitu. Itu sih yang paling penting ya. Terima kasih, Kang. Baik. Terima kasih, Kang Faisal. Terakhir ini ada, pertanyaan terakhir, apakah Ki Hajar Dewantara dan Budi Otomo itu, adalah free masonry gitu? Baik, mengenai Budi Otomo, perannya, itu ada di selesai sebenarnya, Kang, tadi, sebelum membahas kolonialisasi, ya, di antara empat pimpinan Budi Otomo, itu tiga di antaranya adalah, mata free masonry, nah, karena free masonry ini, sebagai, apa ya, jembatan, antara kolonialisme, dengan sekularisasi, gitu, jembatannya ini adalah free mason, nah, yang di sekularisasi ini kan, priayi, maka, organisasi-organisasi priayi, dan orang-orang elit priayi, itu banyak yang bergabung, gitu, betul, itu, bahwa free masonry itu, banyak, apa ya, keimpinan Budi Otomo, yang menjadi bagian dari free masonry, itu, yang dari, terima, terima kasih, Kang Faisal, terima kasih teman-teman, sebelum ditutup, mohon maaf, mungkin, jika ada yang belum, dijawab ya, berhubung waktu ya, ini sudah selesai ya, udah mau jam 10, terima kasih teman-teman, yang, masih bertanya antusias nih, sampai malam gitu, kita kalau dilanjut, gak akan beres-beres gitu, kita berhubung waktu ya, nanti, sebelum closing statement, saya juga mengingatkan, silahkan, yang belum isi, Sertifikat, bisa diisi, dan jika mau memberikan, kontribusi, impact untuk kegiatan webinar, yang dilakukan oleh, Student Real Indonesia, silahkan, ya insya Allah, kita akan lanjut terus webinar, ya mudah-mudahan, dan kita insya Allah, di 2 pekan selanjutnya ya, di Jumat awal Maret, kita akan bahas, sistem tanam, tanam paksa di, priangan ya, khususnya di Tatar Sunda, ya insya Allah, dengan materi-pemateri, yang konten di bidangnya, ya, sebagaimana efek dari, Perang Jawa ya, bagaimana, Pangeran Diponogoro, melakukan perlawanan, dan itu salah satu efeknya adalah, diberlakukannya, sistem tanam paksa, ya salah satunya, di Tatar Sunda ini, ya, sekarang mungkin, closing statement kan, satu menit, satu menit, untuk Narasimber 1, dan Narasimber 2, silahkan kepada Kang Paisal, mungkin bisa memberikan, closing statementnya, berkait dengan, pembahasan, Prima Sanri ini, baik, terima kasih, dari Prima Sanri, kita belajar, bahwa organisasi itu, harus memiliki, sistematika, dan hidup, organisasi itu, harus menuliskan, setiap aktivitasnya, baik itu, di tingkat yang paling kecil, sampai tingkat paling pusat, bahkan, free masonry itu, bertanggung jawab, setiap tahun, untuk membuat laporan, kepada publik, di internalnya, saya pikir, kalau semua organisasi Islam, melakukan itu, atau organisasi-organisasi penggiat, melakukan itu, maka, organisasi akan terus hidup, dan orang-orang, dari masa depan, akan membuka, pintu-pintu misteri, di masa lalu, melalui Arsip, yang kita tulis hari ini, terima kasih, Baik, terima kasih, Kang Faisal, selanjutnya, Kang Isan, satu menit, closing statement-nya, Baik, closing statement dari saya adalah, agama leluhur, mengajarkan kepada kita, bagaimana cara kita, menghormati alam, dan bagaimana cara kita, menghormati manusia, jadi ketika kita, melakukan, meremehkan, agama-agama leluhur, sama saja, kita juga meremehkan, nilai-nilai luhur, yang ada, diajarkan oleh, para leluhur kita, dari dulu, sampai saat itu, mungkin demikian, terima kasih banyak, Baik, terima kasih, Kang Isan, atas closing statement-nya, Alhamdulillah, tidak terasa, kita sudah sampai, di akhir acara, ya, terima kasih kepada teman-teman, Alhamdulillah, dari berbagai daerah, nih, Kang, kita peserta, sebagai menandaptar, ya, ada Indonesia Barat, tengah, bahkan Timur, ya, yang setia, setiap webinar, Sudah Rihal Indonesia ini, di Indonesia Timur, sudah jam 12 malam, nih, Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh, para pegiat literasi, para senior-senior, ya, di sini banyak senior-senior, nih, para pegiat buku, ya, terima kasih, ini ada Kang Deni, dari Lawang Buku, terima kasih, kan, satu kolektor buku lawas, ya, teman-teman, Kang Naro, grup Majaling Kabah, dan seluruhnya yang, tidak bisa kami sebutkan, satu persatu, ya, terima kasih, mohon bimbingannya, kepada para senior-senior, di sini, tokoh-tokoh, kepada semuanya, atas dukungan, kontribusinya, mohon maaf, jika ada kekurangan, ya, mudah-mudahan, kita bisa bertemu, di webinar, dua pekan selanjutnya, ya, tiap Jumat, jam 20 sampai jam 10, insya Allah, di tunggu kehadirannya, silahkan, yang belum follow, di follow akun, Instagram Sudah Rihal Indonesia, dan Youtubenya, ya, itu, semua rekaman ada, kita sudah membahas, berbagai, jejak, sejarah Islam, di daerah-daerah, khususnya di Tatar Sunda, bahkan, di seluruh Nusantara, di beberapa daerah di Nusantara, insya Allah, kita bertemu, dua pekan lagi, dengan tema, sistem tanam paksa, di Tatar Sunda, ya, kita akan membahas, bagaimana efek, dari perang di Ponogoro, itu, memberikan efek, yang luar biasa, di tanah periangan ini, itu paling dapat saya sampaikan, saya selaku, pemantik diskusi, ya, mohon maaf, bila ada kekurangan, selama memandu, diskusi di malam ini, mohon maaf, dan saya ucapkan, terima kasih kepada Narasumer, Kang Faisal Arifin, terima kasih atas ilmu, inspirasi, kepada Kang Ishan, atas riset-risetnya, mudah-mudahan tidak kapok ya, ya, kita undang lagi, di pembahasan-pembahasan, selanjutnya, itu paling yang dapat saya sampaikan, terima kasih kepada, seluruh, peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, para pediat, literasi, guru, dosen, mahasiswa, mahasiswi, dan pokoknya semuanya, terima kasih, kita tutup dengan doa, kemarinatuhu Majlis, subhanahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.